Baik, pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan fungsi genap dan fungsi ganjil Pengetahuan mengenai fungsi genap dan fungsi ganjil ini cukup memiliki peran yang lumayan bermanfaat dalam mempelajari direct four year Nantinya dalam beberapa masalah fungsi yang bisa kita tentukan dia fungsi genap atau ganjil Itu akan mudah menebak ininya, bukan mudah menebak, mudah untuk menentukan direct four yearnya Karena dia punya sifat-sifat yang bisa menyederhanakan formula earlier four yearnya Sehingga sederhana dalam atau mudah dalam menentukan direct four yearnya Coefficient AMBMnya nanti akan menjadi lebih sederhana perhitungannya Baik, jika kita perhatikan secara grafik, maka yang sebelah kiri ini bagian A ini yang disebut dengan fungsi genap Sedangkan yang sebelah kanan ini kita namakan fungsi ganjil Dapat dilihat bahwa untuk fungsi genap itu nilainya di atas kurva X semuanya Mau yang positifnya yang negatifnya di atas kurva X semua Sama-sama di atas kurva X lah pokoknya Kalau misalnya dia sudah misalnya yang daerah positifnya itu disini Di bawah sini, di bawah kurva X maka untuk domain negatif X negatif itu juga harus di bawah sini Jadi harus sama Sedangkan untuk fungsi ganjil itu berkebalikan Kalau di daerah positifnya X positifnya itu dia di atas kurva Maka di domain daerah X negatifnya itu harus di bawah kurva Sebaliknya, kalau di domain positifnya X ini dia berada di bawah kurva Maka untuk X yang negatif dia harus di atas kurva Dan bentuknya harus mirip Mirip disini misalnya yang ini Ini menjadi sumbu simetris Sumbu Y nya Sedangkan disini itu bukan sumbu simetris Tapi kalau kita lihat tipenya sama Ini tinggal yang disini tinggal dibalik disini Atau kalau kita cerminkan ini terhadap sumbu X maka akan menjadi sama Bisa menjadi sumbu simetrinya dari sumbu Y Seperti itu Senanjutnya Kita masuk ke definisinya yang secara analitik F dikatakan sebagai suatu fungsi yang genap Jika domainnya memuat X negatif Domainnya memuat X negatif Dan X negatif itu selalu dimuat ketika X yang bagian positifnya adalah domain juga Jadi selalu mengikut Kalau X nya adalah domain maka minus X harus domain juga Kalau minus X nya domain ya X nya harus domain juga Seperti itu Dengan sifat Kita katakan genap selain harus termuat ketika X adalah domain minus X adalah domain juga Dan sebelumnya minus X domain maka X juga domain Selain itu Yang kedua harus juga berlaku F minus X sama dengan F X Jadi daerah nilai fungsi untuk X yang negatif harus sama persis dengan daerah nilai fungsi X yang positif Untuk X yang sama seperti disini Katakanlah X nya disini Maka minus X nya harus disini kan Nah daerah fungsi F minus X nya harus sama dengan X Jadi F minus X nya kan disini Berarti ini Ini F minus X nya ini harus sama dengan F X disini Itu maksudnya fungsi genap Selanjutnya kita Bisa melanjutkannya ke Nah ini berlaku untuk semua domain X Ini Selanjutnya kita masuk ke definisi analitik untuk fungsi ganjil Fungsi ganjil sendiri Selain dari sifat tadi bahwa Jika X nya adalah domain maka Minus X harus domain Dan juga kalau minus X adalah domain maka X harus domain Juga yang kedua Dia harus berlaku bahwa F minus X sama dengan minus F X untuk setiap anggota domain F Jadi untuk setiap X anggota domain F Jadi kita bisa lihat disini F minus X harus sama dengan minus F X Katakanlah misalnya X nya disini X nya disini Maka F minus X kan sebelah sini Katanya nilai dari F minus X Berarti maksudnya yang disini Ini berarti F minus X Ini harus sama dengan minus nya F X Nah kita lihat F X dimana Ini F X sebelah sini Kurang lebih kalau kita F X nya disini berarti minus F X nya pasti Minus F X nya pasti di bawah sini Ini minus F X Seperti itu Itu maksudnya fungsi ganjil Jadi bisa dilihat dengan sederhana Secara analitiknya seperti itu Selanjutnya Kita sudah tahu definisi fungsi ganjil dan fungsi genap Atau fungsi genap dengan fungsi ganjil Kita langsung merujuk ke contohnya Atau melihat contohnya Untuk contohnya sendiri Saya kira bisa Ini Bisa kita lihat disini cukup sederhana Beberapa contoh yang sederhana Misalnya untuk fungsi genap Berarti fungsi konstan Fungsi konstan pasti genap Mengapa Berapapun nilai domainnya Nilai domainnya Maka Range untuk domain tersebut Pasti nilainya konstan Satu berarti sama terus Mau negatif domainnya Mau positif domainnya Pasti Sama terus nilai fungsinya Jadi misalnya yang disini Ini fungsi genap F X sama dengan ini F X sama dengan Satu fungsi konstan Yang ini Yang kedua Ada disini G X sama dengan X kuadrat Ini juga fungsi Genap F X sama dengan X kuadrat Kan mirip-mirip Gambarnya kan seperti ini Ini F X sama dengan X kuadrat Kan melalui begitu gambarnya Jadi pasti ini simetris Ciri-cirinya tadi Fungsi genap Selanjutnya Selain itu Ada disini fungsi Cos NX Cos NX Ingat saja sifatnya Cosinus di kuadrat keempat Itu nilainya Sama dengan cos Misalnya kita punya cos alpha Maka cos minus alpha bagaimana Ternyata di kuadrat keempat Cosinus itu tetap positif Maka nilai cos minus alpha Itu sama dengan cos alpha Ini yang membawanya Memiliki sifat Fungsi genap Seperti itu Ini nanti yang mengaitkannya Dengan kemudahan Dalam menentukan Apa Nilai dari AMBM Dengan formula Euler-Foyer Euler-Foyernya Selanjutnya Mutlak X Mutlak X itu juga Dia fungsi genap Mengapa dia fungsi genap Karena Ini F minus X kan Nanti hasilnya Mutlak minus X Sedangkan F X itu hasilnya Mutlak X Nilainya kan sama saja Maka dia dikatakan sebagai fungsi Genap Saya kira cukup jelas Selanjutnya X pangkat 2X Ini juga X pangkat 2N Untuk setiap N Bilangan asli Bahkan untuk semua N Bilangan Sepertinya N yang ini Yang bulat-bulat Itu pasti berlaku Saya kira Saya kira cukup jelas Ada X kodrat S kodrat S kodrat S kodrat N Selanjutnya Untuk fungsi Ganjil Kita punya contoh Yaitu Misalnya F X sama dengan X Mengapa dia ganjil F X sama dengan X Kalau kita Gambarkan Kurang lebih Bisa digambar Seperti ini F X sama dengan X Ini gambarnya Seperti ini Dia pasti simetris Disini Kalau kita Cerminkan ini Yang bagian negatifnya Terhadap sumbu X Nanti hasilnya disini Nanti akan simetris Itu ciri khasnya Dari Fungsi ganjil Atau bisa kita Langsung lihat disini Kalau misalnya disini X Tentu minus X Disini Berarti kita punya F minus X Disini Kalau F minus X Disini Maka pasti Nanti disini F X nya Kita tinggal Cerminkan ini Kesini Pasti ketemu Kesini Berarti Ketemu ke Yang bagian F minus X nya Berarti ini Sama dengan Minus F X Seperti itu Itu maksudnya Fungsi Ganjil Kemudian Contohnya Disini ada X pangkat 3 Dia juga Fungsi ganjil Ini Kalau mau ini Kita Agak lebih mudah Kalau pakai Analitiknya Kita periksa Masukkan saja disini F minus X Berarti kan Nanti disini F minus X Kan nanti Sama dengan Minus X Pangkat 3 Sama dengan Minus X Pangkat 3 Nah itu Sama dengan Minus dari F X Nah begitu Ini untuk Setiap domain X Maka dia Fungsi Ganjil Selanjutnya Ada sin Sinus itu Kita ingat Dikodaran keempat Sinus nilainya Negatif Berarti Sin minus Alpha Sama dengan Minus sin Alpha Itu yang menyebabkan Dia menjadi Fungsi Ganjil Demikian halnya juga Untuk X Pangkat 2N Tambah 1 Yang pangkat Ganjil N nya disini Bulat Semuanya ini Adalah fungsi Ganjil Nah sekarang Kita akan Lihat Bahwa Berdasarkan Sifat ini Sifat Ganjil ini Maka Kita bisa Mengetahui bahwa Ketika dia adalah Fungsi Ganjil Maka F Nolnya Harus Nol F Nolnya Harus Nol Ketika Nol itu Adalah Domain Dari Fungsi F Nolnya Harus Nol Saya kira Ini cukup Jelas Mengapa Kalau dia Kanjil F Minus X Sama Dengan Minus FX Berarti Dari sini Nanti Menjadi Begini F Minus X Tambah Tambah FX Ini Harus Sama Dengan Nol Jadi Kalau Disini Ada Misalnya F Nol Nol Berarti F Nol Tambah F Nol Sama Dengan 2 F Nol Berarti F Nol Harus Nol Itu Alasannya Mengapa Fungsi Ganjil F 0 Nya Harus Nol Jika Nol Ini Adalah Domain Dari Fungsinya Itu Untuk Fungsi Ganjil Sekarang Kita Lihat Bahwa Ada Juga Fungsi Yang Tidak Termasuk Fungsi Genap Fungsi Ganjil Bahkan Ini Lebih Banyak Fungsi Seperti Ini Kita Bisa Lihat Contohnya Itu Salah Satunya Ada Allure Fangkat X Allure Fangkat X Itu Bukan Fungsi Genap Bukan Fungsi Ganjil Allure Fangkat X Karena Kalau Kita Buat Ininya Bawa Kesini Misalnya Cari F Minus Itu Tidak Akan Ketemu Justru Dia Seperti Ini Kalau Kita Bisa Gambarkan Ini Begini F Minus X Sama Dengan Euler Pangkat Minus X Sama Dengan Sepert Euler Pangkat X Jadi Sama Dengan Sepert F X Ini Tidak Mengarah Ke Fungsi Genap Tidak Juga Mengarah Ke Fungsi Ganjil Maka Kita Katakan Bahwa Fungsi F X Sama Dengan Euler Pangkat Merupakan Fungsi Genap Bukan Juga Merupakan Fungsi Ganjil Seperti Itu Dan Bahkan Ini Yang Sebenarnya Lebih Banyak Jenisnya Lebih Banyak Contohnya Untuk Yang Bukan Ganjil Sekagus Bukan Genap Kemudian Untuk Masalah Yang Tadi Kan Sudah Fungsi Genap Yang Bagaimana Fungsi Ganjil Yang Bagaimana Fungsi Yang Bukan Ganjil Maupun Fungsi Yang Bukan Genap Artinya Fungsinya Bukan Fungsi Genap Bukan Fungsi Ganjil Yaitu Ini Selanjutnya Ada Juga Satu Fungsi Yang Merupakan Fungsi Genap Sekaligus Fungsi Ganjil Tapi Ini Cuma Satu Satunya Yaitu Fungsi F Sama Dengan 0 Jadi Fungsi Konstan Sama Dengan 0 Itu Dia Selain Fungsi Genap Juga Sekaligus Fungsi Ganjil Satu Satunya Jadi Maksudnya Disini Ini Fungsi Saya Tulis Dimana Untuk Yang Ini Saya Tulis Disini Saja Fungsi FX Sama Dengan 0 Untuk Setiap X Elemen Domain F Inilah Contoh Fungsi Genap Sekaligus Fungsi Ganjil Kita Substitusikan Hasilnya 0 Terus Berarti Selalu Sama Ini Juga Minus Selalu Sama Mengapakan Minus 0 Sama Dengan 0 Itu Alasannya Selanjutnya Kita Lihat Sifat Sifat Dasar Yang Dimiliki Oleh Fungsi Genap Maupun Fungsi Ganjil Yang Kemudian Nanti Ini Yang Membantu Kita Untuk Mempermudah Dalam Perhitungan Atau Dalam Menentukan Direct Fourier Suatu Fungsi Atau Dalam Memanfaatkan Formula Euler Fourier Seperti Itu Kita Lihat Yang Pertama Jumlahan Dan Hasil K Dari Dari Dua Fungsi Genap Ini Harus Menghasilkan Fungsi Genap Jadi Kalau F Fungsi Genap G Fungsi Genap F G Harus Genap F G Harus Genap Dimana Definisi Fungsinya Penyumlahannya Bagaimana Perkeliannya Bagaimana Seperti Biasa Di Kalkulus Sama Caranya Jadi Dikalkulus Sudah Diberikan Kalau Tidak Salah F Kali G Artinya F X F F Kali G X Itu Sama Dengan F X Dikali G X Untuk Setiap Domain F Tambah G X Artinya F X Tambah G X Untuk Setiap Domain Demikian Juga Dengan Pengurangan Dari Dua Fungsi Ganjil Itu Menghasilkan Fungsi Ganjil Jadi Jumlahan Atau Selisi Yang Tadi Saya Lupa Ini Maksudnya Tadi The Sum Or Difference Artinya Jumlahan Dan Selisihnya Jadi Kalau Dijumlahkan Itu Ataupun Dikurangkan Dan Kalau Dikalikan Ataupun Dibagi Dibagi Tentunya Harus Yang Mungkin Dari Mungkin Maksudnya Penyebutnya Tidak Pernah Nol Untuk Sama Anggota Domain Ada Dua Fungsi Genap Harus Memhasilkan Genap Sedangkan Untuk Ini Jumlahan Dan Selisih Dari Dua Fungsi Ganjil Itu Hasilnya Ganjil Tetapi Perkaliannya Fungsi Ganjil Atau Pembagiannya Fungsi Ganjil Itu Menghasilkan Fungsi Genap Jadi Seperti Itu Jadi Penjumlahannya Ini F Tambah G Nanti Kalau F Nya Disini Misalnya Disini F Dan G Yang Ganjil Ini Ini Fungsi Ini Ini Adalah F Dan G Misalnya Fungsi Ganjil Maka Nanti Hasil Kalinya Ini F Kali G Ataupun Misalnya F Per G Ini Harus Fungsi Genap Ini Harus Genap Kemudian Jumlahan Dari Atau Selisih Dari Jumlahan Maupun Selisih Dari Suatu Fungsi Ganjil Dan Fungsi Genap Itu Tidak Merupakan Fungsi Genap Tidak Fungsi Ganjil Jadi Ini Tidak Menentu Tidak 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 Kemudian Hasil Kali Dari Fungsi Ganjil Hasil Pembagian Atau Hasil Kali Ini Dua Doanya Mau Perkalian Mau Pembagian Berlaku Dari Fungsi Ganjil Dengan Fungsi Genap Itu Menghasilkan Fungsi Ganjil Jadi Tertentu Hasilnya Yang Tidak Tertentu Itu Perkalian Dan Jumlahannya Fungsi Genap Kita Tidak Bisa Menjamin Apakah Dia Genap Hasilnya Atau Ganjil Ini Tidak Bisa Ditentukan Seperti Itu Untuk Buktinya Sendiri Kita Akan Berikan Satu Contoh Berdasarkan Yang Ada Disini Satu Bagian Saja Yang Dia Buktikan Disini Yang Dia Buktikan Adalah Oh Ya Disini Tadi Ini Yang Menghasilkan Ganjil Ini Penyumlahan Dan Apa Apa Tadi Ini Ini Pembagian Dan Hasil Kali Dari Dua Fungsi Yang Satunya Fungsi Genap Itu Maksudnya Tentu Dengan Memperhatikan Titik Yang Tidak Didefinisikan Atau Titik Yang Dihilangkan Pada Fungsinya Itu Harus Dihilangkan Juga Ini Maksudnya Tadi Ini Kalau Misalnya Fungsi F Tidak Didefinisikan Di Domain Satu Anggota Domain Satu Kemudian G Tidak Didefinisikan Di Anggota Domain Misalnya Dua Maka Nanti Hasilnya Perkalian Dan Pembagian Itu Tidak Kita Definisikan Di Satu Maupun Dua Jadi Diambil Dirisannya Seperti Itu Selanjutnya Kita Lihat Contoh Pembuktian Dari Salah Satu Dari Bentuk Ini Yang Kita Buktikan Disini Dilihat Adalah Jika F1 Dan F2 Adalah Fungsi Ganjil Jadi F1 Dan F2 Fungsi Ganjil Kita Cek Penyumlahannya Jadi Yang Mana Yang Ini Yang Kedua Penyumlahannya Berarti G Menurut Definisi Penyumlahan Adalah F1 X Tambah F2 X Maka G Minus X Sama Dengan Seperti F1 Minus X F2 Minus X Kemudian Ini Hasilnya F1 Dan F2 Ganjil Maka Hasilnya Minus F1 X Minus F2 X Disini Kemudian Kita Minus Faktorkan Minus Satunya Difaktorkan Distribusikan Dapat Minus F1 Tambah F2 Berarti Disama Dengan Minus GX Maka Ini Adalah Fungsi Ganjil Juga Sama Hal Dengan Perkelian Caranya Sama Minus Dengan Minus Hasilnya Nanti Genap Seperti Itu Merujuk Kepada Sifat Sifat Ini Sifat Sifat Fungsi Ganjil Dan Fungsi Genap Kita Sifat Yang Keempat Ini Akan Menjadi Lebih Inilah Yang Sebenarnya Paling Bermanfaat Untuk Deret Fourier Misalnya Yang Keempat Tadikan Sudah Ada Tiga Sifat Yang Keempat Jika F F F Fungsi Genap Maka Nanti Integral Minus L Sampai L Fx Dx Sama Dengan 2 Kali 0 Sampai L Fx Sebenarnya Ini Mudah Dilihat Untuk Fungsi Genap Kita Ini Berarti Kalau kita Integral Berarti Luasan Ini Luasan Ini Tentu Dilihat Dari gambarnya Karena simetris Maka Luasan Dari 0 Sampai Sini Kalau Ini Tadi Kita Ganti Dengan L Menurut Tadi Sana Ini Ganti L Luasannya Berarti Adalah Dua Kali Dari 0 Sampai L Atau Dua Kali Dari 0 Sampai Minus L Sampai 0 Kan Seperti Itu Ini Ini Sama Seperti Itu Kemudian Makanya Dapat Rumus 5 Fungsi Ganjil Katanya Integral Dari minus L Sampai L Fx Dx Itu Sama Dengan 0 Ini Juga Bisa Dilihat Dari Gambar Tanpa Kita Buktikan Secara Analitik Ini Ini Gambarnya Disini Pasti Sama Loss Disini Tapi Satunya Di Atas Kurva Satunya Di Berarti Dia Akan Sali Menghilangkan Atau Hasil 0 Seperti Itu Makanya Sifat 5 Muncul Seperti Itu Kemudian Kalaupun Mau Dibuktikan Secara Analitik Ini Sepertinya Diberikannya Bukti Secara Analitik Disini Diberikan Salah Satu Untuk Dibuktikan Secara Analitik Misalnya Yang 2 0 L Fx Dx Berarti Dia Ini Fungsi Genap Misalnya F Genap Berarti Berlaku Menurut Sifat Integral Penyumlahan Batasnya Dipecah Menjadi Penyumlahan Seperti Ini Kemudian Ingat Minus L Sampai 0 Fx Ini Karena Dia Fungsi Genap Maka Ketika X Diminuskan Fungsi Genap Ketika X Diminuskan Minus Dikeluarkan Saja Jadi Ini Ini Genap Berarti Fx F Minus X Sama Dengan Minus Fx Seperti Itu Jadi Batasnya Bisa Diubah Dari Mana Dari 0 Minus L Diubah Batasnya Menjadi 0 Ke L Perubahan Batas Nanti Menjadi 0 Ke L Nanti Dapat Seperti Ini Jadi Batasnya Nanti Fungsinya Ini Kita Ubah Menjadi F Minus X Berarti Kita Misalkan S Dengan Minus X Berarti Kalau Batasnya Tadi Dari 0 Itu Dari X Sama Dengan 0 Sampai Dari Sampainya Ke X Sama Dengan Tadi Minus L Terbalik Dari Ini Kalau Batasnya Dari Ini kan Begini X Sama Dengan 0 Sampai X Sama Dengan Minus L Jadi Kalau Kita Ubah Menjadi S Disini Fx Ganti Sama X Dengan FS Berarti Disini Jadinya FS Minus X Berarti DX Menjadi D Minus S Berarti Begini Jadi Nanti Seperti Ini Saya Tuliskan Disini Lebih Duas F Minus X Ini Nantikan Integranya Disini FS Sama Dengan F Minus X Berarti Kalau Kita Punya DS Ini Sama Dengan D Minus X Atau Minus DX Sehingga DX Nya Adalah Ini DX Nya Sama Dengan Minus DS Seperti Itu Makanya Disini Minus Depannya Batasnya L Kemudian Sifat Integral Lagi Ini Kan Bisa Ditukar Supaya Ini Positif Ini Kan Kalau Ditukar Batasnya Jadi 0 L Ini Menjadi Positif Disini Sini Positif Makanya Jadi Dua Kali Disini Seperti Itu Nanti Kita Lihat Perannya Di Masalah Deret Fourier Bagaimana Dia Bisa Mempermudah Perhitungan Kalau Dia Fungsi Kanjil Ataupun Fungsi Kenal